Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hadis ini menunjukkan bahwa setelah sulat fardu Sulat tahajud adalah ibadah yang paling utama Pada waktu sepertiga malam Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia Dan membangunkan hamba-hambanya yang bangun untuk beribadah Allah menawarkan ampunan Mengabulkan doa Dan memberi rahmat Kepada mereka yang memohon di waktu itu Jamaah yang dirahmati Allah Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Dan pada sebagian malam hari bertahajudlah Kamu bahagai Sebagai suatu ibadah tambahan begini Mudah-mudahan Tuhanmu Mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Quran Surat Al-Isra Ayat 79 Ayat ini menunjukkan bahwa sulat tahajud bukan hanya sebuah ibadah Tetapi juga jalan untuk mengangkat rajad kita di sisi Allah Orang yang konsisten melaksanakan tahajud dengan ikhlas Akan diberi tempat yang terpuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah yang berbahagia Melaksanakan sulat tahajud memiliki banyak manfaat Selain meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Tahajud juga dapat menenangkan jiwa Membuat hati menjadi lebih bersih Membantu kita dalam menghadapi kesulitan Orang yang terbiasa bangun di malam hari Akan merasa lebih damai Dan lebih kuat menghadapi segala tantangan hidup Namun Kita menyadari bahwa Bangun di sebagian malam Bukanlah hal yang mudah Kita sering merasa berat karena kelelahan Atau bahkan terlainan dengan tidur kita Namun Dengan niat yang kuat Dan usaha yang bersungguh-sungguh Insya Allah Akan memudahkan kita Untuk melaksanakannya Jamaah yang dirahmati Allah Marilah kita berusaha bangun Di sepertiga malam Dan melaksanakan sulat tahajud Walau hanya beberapa rohan Semoga dengan tahajud Kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mendapatkan rahmat Serta keberkahan dalam hidup Semoga ceramah ini dapat menginspirasi kita semua Untuk berusaha lebih rajin Dalam masalah surat tahajud Dan memanfaatkan keistimewaan Waktu sepertiga malamnya Akhirul kalam Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh